Halo teman-teman, so, di video kita kali ini kita masih main STD ya, karena baru-baru aja update dan gue akan nge-showcase kalian, nih nih, yang gue bawa di pundak gue ya, yaitu Todoroki ya, ini yang kata orang sih, ini unit untuk story paling bagus saat ini coy, gila sih ini unit kece parah pak, gak bohong, ntar kalian lihat sendiri ya teman-teman ya dan katanya bahkan melebihi konan, anjir, makanya ini sekarang gue gak bawa konan nih teman-teman, ya kenapa? karena ya Todoroki emang jauh lebih bagus sih, lalu gue bawa sabo juga, kemarin ada yang ngasih siapa yang namanya, ya gue lupa anjir ya, ini kita akan mainnya tuh di story aja teman-teman ya, jadi gue gak main di infinite, karena dia emang paling bagus buat story kan, kita akan buktikan oke gue akan main di tempat yang paling sulit, yaitu adalah layer, gue sama si apaloin nih, kita main yang layer paling terakhir ya btw gue belum kelar juga tuh yang paling terakhir, jadi sekalian, hahaha, oke, oke teman-teman nanti kita akan, eh btw bentar 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 sebelum itu kita lihat dulu ya, nih, damage-nya dia, gue level 80 btw, dan dia damage-nya itu 268 teman-teman ya, dan gue pakein fire off lagi jadi nanti awal-awal damage-nya udah 400 ya, dan SPA-nya 4, range-nya 25, not bad, not bad ya, senormalnya B5 lah teman-teman ya, B5 jaman sekarang gitu kan, oke, yuk, let's go, kita langsung aja coy buzo, layer yang, ini gue buktiin teman-teman ya, layer yang ke-6 nih, lawan Demon Hand anjir, siapa nih gak tau gue yuk, let's go, kita ketemu lagi nanti teman-teman ya, kalo misalkan Bulma udah jadi, oke oke, teman-teman, ini Bulma udah upgrade ke 5, jadi kita langsung aja coy ya, langsung taruh aja teman-teman dia untuk taruh awal-awal dia 500 doang teman-teman, so cheap gak sih, makanya dia bagus buat story awal-awal ya dan lihat efeknya, dan dia burn teman-teman ya, gue lupa kasih tau kalo dia ini burn teman-teman ya unit burn ya, awal-awal burn 500, bayangin gak sih, udah melebihi Rengoku anjir, kece banget ya, ini unit burn, kalian bisa lihat nih, ini kita langsung upgrade pertama ya teman-teman ya karena udah ada powerful, kayaknya bentar lagi, ya udah ada powerful oke, gue langsung update aja teman-teman ya murah sih, cuman 700 doang teman-teman ya, cuman 777 ya, awal-awal ya, kita langsung aja upgrade coy upgrade yang pertama, uh, langsung 900 pak, damage-nya pak, mejin gak sih, 900 burn, bayangin guys L5 loh, ini yang 5000 aja langsung abis ya ternyata nih, M4000 langsung abis nih tuh, langsung kebakar abis pak, sakit parah sih, sumpah bedanya gue butuh sabo juga anjir, gue taruh sabo disini dah ini sabo men, kita butuh burn-burn ya, sabo burn, ini burn gila, ini unit burn-burn sekarang OP-OP pak, udah, abdol udah gak berguna anjir, sekarang udah ada Taduroki langsung kita upgrade aja cuy, upgrade ke 2, 1000 harganya ya, nambah 20 range imagine gak sih, nambah 20 range langsung loh, dia langsung nambah 20 range loh ini awal-awal tadi kayaknya nambah 10 range deh, soalnya kan awal-awal cuma 25 kan ya, ini jadi 35, dia nambah 10 range ya, dan ini akan gue upgrade aja nambah, jadi 20 range, jadi 55 range ya, gila gak sih woy, apa lo eh, taruh unit anjir DCK buruan taruh unit anjir, imagine oke, langsung nih kita upgrade aja cuy upgrade ke 3, nambah 10 range lagi ya, gila range-nya nih jauh banget tuh temen-temen ya nambah 10 range lagi, bayangin ya bentar-bentar, gue updatein dulu, nambah 10 range abis itu nambah damage-nya 2600 dan berubah serangannya jadi freezing cold attack freezing cold attack ya, oke kita lihat apakah ini nge-burn, apa enggak ya, harusnya sih enggak ya, kalau kayak gini kita bikin kelas aja oke, oh dia nge-freeze sekarang oke, oke jadi untuk upgrade pertama, upgrade ke 2 itu dia nge-burn ya, nah untuk upgrade ke 3, dia nge-freeze temen-temen ya ini kalian bisa lihat, wah gila sih tuh, kalian lihat yang nge-freeze ya nge-freeze moment gitu kan, aduh ada sabu disini dibakar sama sabu, mati kalian semua imagine look imagine apalunya DC aduh, GGWP guys bisa gak nih gue sendirian, anjir wah imagine wah, gue gak tau nih, kita lihat ya temen-temen ya oke, langsung coy, update ke 4 wah, bener-bener apalunya DC, gak ngerti lagi gue anjir how in the heck, DDC gitu oke, gue gak tau nih, kuota pokoknya, kita coba aja coy update ke 4 temen-temen ya nambah 1 range, nambah 3500 damage, harga 1500 chip, langsung aja coy wuh, next update plus 1 range oh, tapi SP nya naik ya ini SP nya 4 loh, udah enak banget sekarang naik, kalau di update ke 5 dia naik jadi, jadi 6 berarti ya 6 tapi, ada hold hold fire ice ini apa temen-temen kita lihat ya oh my lord, jadi AOE pak gila the best odoroki, the best imagine, look guys, guys, lihat-lihat ya damage-nya 10 ribu kalian lihat damage 10 ribu ya SP nya 6 lalu range-nya gak ngotak gitu ya ini perlu gue perlu gue slow anjir perlu gue slow ini perlu gue slow, sorry perlu gue slow, kalau gak gue kalah anjir eh, kalian lihat damage-nya coy 10 ribu imagine burn ini belum max upgrade loh masih ada 3 lagi kayaknya 3 apa 4 ya 4 kayaknya sih oke bentar-bentar, kita kita naikin Bulma dulu kita langsung aja coy kita akan langsung naikin si todoroki ya oh, tadi yang tadi 3.500 lumayan mahal ya sekarang udah jadi murah lagi nih 1.500 nih oh pas dia upgrade 3.500 itu dia jadi AOE guys ya dia jadi AOE tapi pas ini pas sesudah dia AOE dia upgrade-nya murah lagi 1.500 doang ya nambah 1 range dan nambah damage-nya 2.000 upgrade ke 6 berarti ya let's go ini sumpah, gue harus naikin gue harus naikin Sabo juga anjir karena air unit-nya tebel pak imagine gak sih dan gue harus taruh ini juga gue harus taruh apa on win ya imagine gak sih gue butuh on win pak oke, ntar-ntar kita lihat aja 3 stack berapa temen-temen ya ini gue taruh sini aja lah udah lah anjir gak apa-apa lah temen-temen ya oke langsung coy kita upgrade ke 7 harganya 2.000 oke oke, harganya 2.000 nambah 1 range dan nambah 3.000 damage anjir damage-nya pak imagine ini ini sekali lagi gue ingetin temen-temen unit story burn lagi ya dia tuh udah nge-freeze nge-burn kalo kalian perhatiin nih nih kalo kalian perhatiin pas dia berubah jadi hot and ice tadi itu dia tuh udah nge-stone abis itu nge-burn anjir gila gak sih menggegek komen gitu kan bentar gue butuhin anjir 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 damage-nya pak gila 26.000 burn itu sakitnya parah loh guys update tuh update ke 7 sekarang ya nambah 1 range nambah 3.200 damage 2.000 harganya oke alright gila damage-nya pak 29.000 baru 1 kali baru 1 kali ini loh 1 stack doang itu anjir emang gigi gaming sih anjir emang gila oke ini on win udah semua ya kita langsung aja coy bikin kita bikin 3 stack ya kita bikin 3 stack dulu oke sebelum itu gue naikin bulma dulu 1 kali lagi deh paling gak ya biar ada damage oke temen-temen upgrade terakhir ya upgrade terakhir dari todoroki anjir range-nya pak gila range-nya 70 anjir totalnya karena kalau kita upgrade ke 8 dia nambah 1 range nambah 3.000 damage lagi pak uh oke max anjir damage-nya 20.000 ini tanpa di buff apa-apa temen-temen ya tanpa di buff apa-apa lihat di buff nih look look 61.000 apa nih gila 61.000 gitu kan oke ini sabo juga anjir sabo juga AOE pak sabo AOE ya gila gila sih nah ini 3 stack nih 3 stack temen-temen ya damage-nya 61.000 ya gila sih gila sih 61.000 anjir burn loh ini AOE sekali lagi AOE temen-temen ya AOE imagine ini kayaknya gue taruh lagi deh gue taruh disini aja biar lumayan ya temen-temen ya imagine DC kah gue gue kira gue DC anjir please ya 3 stack 61.000 anjir damage-nya pak 3 stack 61.000 burn range 70 apa nih lihat range-nya nge-freeze abis itu nge-burn gila anjir OP banget Todoroki pak anjir pinggu pinggu kok gede-tiba gede 900 help no pinggu jangan gede dulu dong anjir imagine gak sih dang gila ini mengerikan sekali cuy Todoroki cuy worth it gak sangat-sangat worth it sih kalau menurut gue temen-temen ya sangat-sangat worth it anjir gila sih yang bilang gak worth it ya ini bahkan melebihi Conan worth itnya sih kalau menurut gue ya dang man look at the damage man I mean kita kalah sih ini gue tau kita kalah tapi ya gak apa-apa lain gara-gara apalagi DC dajol emang apalagi imagine gak sih gue nge-lag imagine look gue takut takut DC aja nih anjir oke gue upgrade dulu ini Todoroki supaya paling gak ada 2 yang nge-damage ya anjir DC kah gue no please jangan DC imagine akhirnya DC juga gak kuat anjir imagine aku tiba-tiba nge-lag banget ya apa saking banyaknya kah oh iya pak saking banyaknya imagine look look so many bosnya baru keluar nih anjir bosnya baru keluar di Zawarudo sama dia anjir bosnya imagine gak sih ya jul nih emang anjir bosnya berapa darahnya nih 13 juta cu gila ya kalah juga sih percuma juga sih yaudah lah oke temen-temen itu untuk Todoroki gila dengan damage 61 ribu SP-nya 6 loh ini Conan SP-nya 8 kan apa 9 gitu ini 6 anjir range-nya 70 nge-freeze nge-burn the best gak ada yang bisa ngalain Todoroki pak untuk stories saat ini ya udah gitu dia murah lagi anjir berapa tadi harganya anjir gue gak ngeliatin lagi imagine gak sih keburu DC sebelum gue ngeliat harganya maksimalnya berapa kalau kalian tau komen di bawah coy ya gue gak ngitungin kalau gak ntar gue tulis di komen di bawah deh anjir lah DC lagi imagine kemaren padahal lancar loh kita main infinite imagine gak sih yaudah lah oke temen-temen ya itu dia untuk video kita kali ini ya untuk Todoroki sangat-sangat worth it menurut gue sangat-sangat worth it ya kalian dapetin aja sangat-sangat worth it banget sih untuk story ini bagus banget gila liat gak sih gue bisa bertahan sampai waf 15 loh padahal apalagi DC dajul lah situ orang anjir emang yaudah lah ya oke temen-temen itu aja untuk video kita kali ini like jika kalian suka dislike kalau kalian gak suka subscribe jika kalian mau gak subscribe juga apa kita ketemu lagi temen-temen di video selanjutnya temen-temen ya bye-bye ciao sub indo by broth3rmax